Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pencarian bawah laut akan berhenti pada malam hari dan dilanjutkan dengan pencarian di atas permukaan sepanjang malam. Melakukan itu karena radiusnya cukup besar kita mencari ini. Di hari kedua pencarian, gabungan tim SAR sudah menyerahkan 35 kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramajati. Identifikasi pun masih terus berlangsung. Meski demikian, hingga selasa sore belum ada satupun korban yang teridentifikasi. Total korban tewas dari insiden ini mencapai 189 orang.